Hari ini Alastor tidak beranjak, dia ingin bagaimana Jensen akan membunuhnya. Katakan pada keluarga Gibson, kalau aku pergi, keluarga Gibson akan lebih dipermalukan. Bukankah Jensen ingin membunuhku? Mari kita lihat bagaimana dia membunuhku. Baik. Orang tua itu segera menelepon keluarga Gibson. Di saat itu, keluarga Gibson juga sedang mengadakan pertemuan. Para master dari keluarga Gibson, sekte Bango Putih, dan sekte Taichi berkumpul bersama. Mereka semua adalah master dunia Jianghu yang tidak terkalahkan. Bam. Bam. Tiba-tiba seorang pria memukul meja batu hingga bergoyang. Cangkir di atas meja bahkan berubah menjadi debu. Dia adalah pemimpin keluarga Gibson saat ini. Jensen, kamu telah membuat masalah jadi sebesar ini. Kalau begini kami, keluarga Gibson tidak bisa tinggal diam. Pemimpin keluarga, operasi pemburu ini sudah dimulai. Rasanya keluarga Gibson harus melakukan sesuatu. Menurutku, Tuan Muda Alastor tidak boleh pergi. Kita serang Jensen sekuat tenaga, dan biarkan dia pulang dalam kekalahan. Semua pemimpin aliansi bela diri berbicara satu per satu. Pemimpin keluarga Gibson meletakkan tangannya di atas meja, wajahnya suram. Ia paham bahwa yang dilakukan Jensen adalah peringatan bagi keluarga Gibson. Tapi kalau demikian, mau ditaruh di mana reputasi keluarga Gibson? Ia tidak bisa membayangkan. Saat itu Jensen berkali-kali dibiarkan hidup karena ragu terhadap keluarga Wilbur. Ini merupakan sebuah kesalahan. Sekarang Jensen telah bangkit dan jadi pembicaraan di seluruh dunia Jianghu. Sampaikan perintahku. Orang-orang dari keluarga Gibson, Sekte Bango Putih, dan Sekte Taichi segera menuju ke kota Dukon, perintahnya. Pimpinan, menurutku kita bisa menang tanpa bertarung. Seorang pria paruhbaya yang nampak berpendidikan tiba-tiba berkata, kalau kedua belah pihak tidak bertarung dan kita biarkan Jensen membatalkan sendiri operasi pemburu ini, tidak hanya akan membendung semangat Jensen, tetapi juga bisa meninggikan martabat keluarga Gibson. Cendekiawan rugo, teruskan. Tuhan memandang pria paruhbaya itu. Orang ini memiliki bela diri yang biasa saja, tetapi akalnya banyak bagaikan penasihat militer. Jensen selalu melindungi keluarganya. Sebagai menantu pria, dia telah tinggal di keluarga Lawrence dan keluarga Miller selama tiga tahun. Seseorang yang begitu hebatnya bisa menahan penghinaan seperti ini, artinya dia sangat mementingkan keluarganya. Kita tangkap saja keluarganya untuk mengancam dia, ucap pria paruhbaya itu dengan percaya diri. Ini rencana yang bagus. Mata Tuhan itu berbinar-binar, dia memukul meja dan berkata, sampaikan perintahku. Dalam waktu setengah jam, tangkap keluarga Jensen hidup-hidup. Asalkan memiliki hubungan dengan Jensen, bahkan seekor anjing pun jangan kamu lepaskan. Semua orang mendengarkan dan segera melakukan perintahnya. Setengah jam kemudian, semua orang kembali satu persatu dengan wajah kecewa. Tuhan, Aula Singlin, keluarga Miller, keluarga Lawrence, semua kosong. Bahkan pabrik Jensen Group Senlena dan para pemegang saham yang berhubungan dengan Jensen telah menghilang. Apa? Wajah pemimpin keluarga Gibson itu berubah drastis. Pria paruhbaya tadi juga ikut melotot. Ia pikir berhasil menangkap kelemahan Jensen, tidak disangka Jensen sudah bersiap sejak awal. Sepertinya Jensen sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Tuhan berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Setelah lima menit, dia akhirnya berhenti, semuanya bergegas ke kota Dukon di provinsi Mount Cloud. Gagalkan operasi pemburu. Pimpinan, aku khawatir kita tidak bisa mengejarnya dengan penerbangan biasa. Kita perlu menggunakan jet pribadi, ucap seseorang. Gunakan jet pribadi. Pastikan tiba di kota Dukon dalam waktu tiga jam. Tuhan memukul meja lagi. Semua membubarkan diri dan menuju bandara. Akan tetapi satu jam kemudian, sebagian orang kembali lagi dan jumlahnya berkurang setengah, beberapa orang terluka. Pimpinan, gawat. Seluruh jet pribadi kita tidak terbang. Katanya ada badai petir di rute penerbangan ke kota Dukon. Perlu tiga jam lagi baru bisa terbang. Kami dengar bahwa seluruh jet pribadi mengalami kerusakan. Bahkan semua penerbangan sipil biasa telah dipesan oleh grup Senlena, tidak ada tiket yang tersisa. Dan dalam perjalanan, kami bertemu dengan dua raja surgawi ibu kota dan Fajra Agung. Mereka tidak berani langsung melawan kami, tetapi malah mengulur-ulur waktu kami. Setelah tiba di bandara, orang-orang dari keluarga Wilbert muncul dan melawan kami. Setengah dari kami terluka dan diantar ke rumah sakit. Mereka semua tampak tertekan. Sekelompok master dunia Jianghu pergi ke ibu kota dan dipukuli mundur kembali, terlalu memalukan. Keluarga Gibson terdiam semua. Ini pasti rencana Jensen, hanya orang bodoh yang tidak tahu. Bahkan pesawat pribadi pun diam-diam dibuat rusak, sungguh sedikit pun tidak ada yang tertinggal. Dengan begitu, keluarga Gibson benar-benar terkurung di ibu kota. Asalkan tahu, mereka adalah penguasa nomor satu di dunia Jianghu. Wajah Tuan berubah drastis, dia akhirnya tahu tekat Jensen. Kalau tidak terkejar, biarkan saja. Beritahu master-master di dekat kota Dukon, segera kirim bantuan. Hubungi Alastor. Di saat itu, hotel dalam keadaan tenang. Alastor berdiri di depan jendela, menghadap ke seluruh kota Dukon. Ia tahu bahwa di balik ketenangan ini ada gelombang ombak yang bergemuruh. Jensen, Jensen, sebegitu besar keributan yang kamu buat. Kalau gagal, lihat saja bagaimana kamu membereskan semua ini. Ia memandangi gedung-gedung tinggi di kejauhan, seakan bisa melihat Jensen juga berdiri di depan jendela di antara gedung-gedung pencakar langit. Terdengar sebuah panggilan masuk. Alastor, segera tinggalkan huasia dari perbatasan. Keluarga Gibson terjebak di ibu kota, tidak bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Dan lagi, operasi pemburu yang dilakukan Jensen bukan rencana dadakan, dia sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Segera pergi, jangan sampai terlambat. Ayahmu kali ini kalah darinya. Suara Tuhan penuh kecemasan. Ia terdengar tidak rela mengucapkan kalimat terakhir. Alastor tercengang. Ayahnya adalah penguasa dunia Jianghu. Bisa-bisanya mengatakan hal seperti itu? Meskipun Alastor selalu melawan ayahnya sejak kecil, hati kecilnya sangat mengagumi sang ayah. Karena hal itu juga dia ingin melampaui ayahnya dan tidak pernah mengikuti rancangan ayahnya. Namun, kali ini sekalipun tidak ingin, dia harus mengikuti ayahnya. Dia melihat keluar jendela dan berkata dengan samar, siapkan rencana mundur. Beritahu mereka untuk menjemputku. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan hotel dengan hati tertekan. Semalam dia baru berkata dengan yakin bahwa dia ingin memanfaatkan tekanan yang dibawa oleh Jensen untuk menunjukkan potensi dirinya. Jika ada ancaman nyawa sekalipun, dia bisa pergi dengan tenang. Alhasil, dia terpaksa kabur sebelum menunjukkan potensi dirinya. Sejak kecil, untuk pertama kalinya, dia harus menanggung malu berkali-kali terhadap orang yang sama. Pada saat yang sama, muncul beberapa orang dunia Jianghu di luar kota Dukon untuk memberi bantuan. Sayangnya, mereka semua dihentikan di luar kota oleh sejumlah master. Pimpinannya adalah Pak Tua Modi. Bahkan orang-orang dunia Jianghu yang datang untuk menonton juga dihentikan. Mereka menghormati Pak Tua Modi dan terpaksa menunggu di area peristirahatan jalan tol, bandara, atau ruang tunggu kereta api. Dia mengeluarkan ponselnya, dilihatnya forum ramai lagi. Bala bantuan keluarga Gibson tertahan di ibu kota. Bala bantuan ahli dunia Jianghu yang bergegas ke kota Dukon tertahan di luar kota. Alastor Gibson terkurung dan tidak berdaya. Dr. Jensen sangat hebat, luar biasa. Bunyi komentar terus terdengar. Harus dikatakan bahwa Dr. Jensen sekali lagi mengejutkan dunia Jianghu. Tuan Jensen, Alastor mulai mundur. Tutup bandara, jalan tol, kereta api. Paksa mereka melewat jalan raya nasional. Jensen masih berada di hotel, memandang keluar jendela. Sebenarnya, operasi pemburu baru saja dimulai. Pada saat itu, sejumlah mobil melaju dengan cepat di jalan Cupakai di selatan kota, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Sebuah SUV Land Rover memimpin di depan. Alastor duduk di mobil kelima, sebuah Volkswagen Payton. Sekilas mobil itu tampak seperti mobil jutaan yuan, tetapi sebenarnya itu adalah versi timur tengah dengan kemampuan anti peluru yang tinggi. Tuan Muda Alastor, forum dunia Jianghu sedang membicarakan bahwa kita melarikan diri. Ucap tetua di sebelahnya sambil terus melihat ponsel. Wajah Alastor murung. Dengan melarikan diri, dia tidak hanya kehilangan harga dirinya, tapi juga reputasi seluruh keluarga Gibson. Tetua itu berkata lagi, tidak ada waktu lagi menunggu bantuan dari keluarga Gibson. Mereka sempat memanggil banyak master dunia Jianghu, tetapi mereka semua butuh waktu. Beberapa bahkan ditahan di luar kota Dukon. Dokter ini benar-benar memiliki reputasi yang tinggi. Martabat yang telah dikumpulkan keluarga Gibson berpuluh-puluh tahun bahkan tidak sebanding dengan dia yang baru muncul. Meskipun Alastor terlihat tidak mau mengakui kehebatan Jensen, tapi hatinya sudah dipenuhi oleh Jensen. Dia berujar dingin, buatlah keributan. Makin besar keributan yang kamu buat, kita lihat bagaimana kamu memberskannya setelah aku meninggalkan Huasya. Semua orang di dunia Jianghu tahu bahwa operasi pemburu menjadikannya sebagai kambing kurban. Jika Jensen akhirnya gagal, reputasinya pasti akan hancur. Jika itu terjadi, pemimpin sekte kecil manapun bisa mengganggu Jensen. Tuan Muda Alastor, jalan menuju bandara telah diblokir. Dinas mengatakan sedang ada perbaikan jalan. Kita harus memutar jauh. Sopir tiba-tiba menoleh dan berkata. Alastor mengerutkan keningnya. Tidak perlu memutar. Cari jalan lain meninggalkan kota Dukon. Dia tidak sabar segera menuju ke perbatasan. Waktu terus berjalan. Iring-iringan mobil bergerak menuju jalan tol. Belum sampai jalan tol, pengemudi mengangkat telepon lalu berkata dengan panik, Tuan Muda Alastor, ada kecelakaan beruntun di jalan tol. Jalan tol macet parah. Kalau kita masuk, kita akan terjebak di sana. Semua jalan tol macet parah. Alastor sedikit was-was. Ia yakin ini semua ulah Jensen. Namun, makin dia yakin, hatinya makin kesal. Ia tidak percaya jika Jensen benar-benar bisa menguasai satu wasia semudah itu. Beberapa jalan lainnya sedang diperbaiki, yang lainnya sedang ada razia oleh polisi lalu lintas. Semua akan sangat memakan waktu. Jensen berusaha mengepungku. Mari lihat bagaimana dia mengepungku. Masuk jalan nasional, secepatnya ke area Wild Bull Mountain. Alastor memberikan perintah. Konvoi panjang itu segera berbalik dan menuju jalan nasional. Jalan nasional jauh lebih lancar. Dan lagi mobil-mobil yang lewat segera menyingkir begitu melihat iring-iringan mobil mereka. Iring-iringan ini semua mobil mewah. Jika menyinggol dan tergores, seumur hidup pun tidak akan mampu mengganti rugi. Pada saat itu, forum dunia Jianghu kembali heboh. Berita utama di Jianghu News adalah Alastor yang meninggalkan kota Dukon. Banyak sekali komentar. Berapa banyak pemburu yang bergerak? Alastor bisa pergi dengan mudah. Dr. Jensen mungkin akan kesal, tidak ada yang tertangkap. Besar sekali keributan yang kamu buat. Sungguh memalukan. Meskipun Jensen berhasil mengurung keluarga Gibson di ibu kota dan menjadi terkenal di mana-mana, tapi dengan lolosnya Alastor, beberapa orang yang mulai berkomentar untuk menjatuhkan Jensen. Alastor melihat forum. Hatinya sedikit terpuaskan. Tuan muda, makin tinggi kamu terbang, makin sakit jatuhnya. Jensen membuat kehebohannya sendiri, sekarang bagaikan jatuh dari ketinggian, tawa tetua di sampingnya. Jangan senang dulu. Kalau kita tidak mencapai Wild Bull Mountain dalam satu hari, kita belum dihitung menang. Meskipun Alastor Gibson sedikit senang, dia belum dirundungi kegembiraan. Jensen berhasil mengurung keluarga Gibson, rencananya yang sangat matang. Seharusnya dirinya tidak sesederhana itu. Duar Baru saja dipikirkannya, SUV Land Rover di depannya, meledak dan terlempar hingga puluhan meter bagaikan terkena bom di tanah. Perang Setelah jatuh ke tanah, seluruh mobil berguling. Hanya karena mobil itu anti peluru, jika tidak, pasti sudah hancur berkeping-keping. Konvoi mendadak kacau. Kembali Kembali Tetua segera menyuruh Sopir untuk memutar. Broom Broom Pada saat itu, serangkaian bom kembali meledak. Tiga mobil terkena imbasnya, roda terlempar tidak karuan. Di mobil kelima, wajah Alastor muram. Jensen memang hebat. Ia mengiring Alastor masuk ke jalan nasional yang sudah dipersiapkannya. Suruh mobil belakang untuk memimpin, segera masuk 325 kantri road. Sopir memerintahkan mobil belakang melalui Walkie-Talquie. Mobil belakang segera berbelok ke jalan pedesaan, diikuti mobil lainnya. Jalan pedesaan ini tidak di asfal, sangat bergelombang. Tapi setidaknya di luar kendali Jensen. Tuan muda Alastor, kurasa Jensen tidak akan menyangka kita mengubah rute kita. Kata tetua itu di sampingnya. Belum tentu. Alastor Gibson bukanlah tipe orang yang mudah sombong. Dia mencoba menganalisis keadaan dengan tenang. Ciu! Dua ar. Sebuah bazoka datang dari jauh dan mendarat di atas mobil. Mobil hancur dan orang di dalamnya tewas. Bahkan dua mobil di belakang pun ikut terhempas. Semua orang tersentak. Bahkan bazoka pun muncul. Apakah berikutnya akan menggunakan tengk? Mereka makin paham apa yang dimaksud dengan operasi pemburuan. Namun, orang-orang dalam iringan mobil adalah master dunia Jianghu semua. Mereka berasal dari enam sekte Jianghu dan sudah terbiasa melihat hidup dan mati. Segera terobos! Sopir mobil Alastor berteriak di Walkietalkie. Konvoi lewat dari samping dan terus maju, kecepatannya hingga 120 km per jam. Perlu diketahui, ini adalah jalan pedesaan, sempit, bergelombang, dan ada jurang di sampingnya. Tanpa kemampuan khusus pasti akan terjerembab dengan mudah. Dua ar. Bazoka datang lagi, kali ini mendarat di mobil belakang. Mobil tersebut meledak dan terbalik. Dari total 40 mobil, sudah hilang seperempat dalam sekejap mata. Masih tersisa 30 mobil yang melaju cepat sepanjang jalan pedesaan. Masuk ke jalan gunung. Sopir paling depan berteriak lagi. Nampak beberapa mobil menaikan sasis, mulai menggunakan fungsi off-road. Jalan nasional dan jalan pedesaan mungkin dikuasai Jensen. Sekarang mereka memasuki jalan gunung, lihat saja bagaimana Jensen mengikuti mereka. Benar saja. Setelah mobil memasuki jalan pegunungan selama 20 menit, dia tidak menemui dengan penembak Jitu. Mereka akhirnya merasa lega. Kembali ke kota Dukon, Jensen meninggalkan hotel bersama Veronica. Sebuah panggilan telepon masuk. Tuan Jensen, sesuai tebakanmu, Alastor Gibson sedang menuju Wild Bull Mountain. Lanjutkan sesuai rencana. Jensen menutup telepon, kemudian naik mobil terpisah dengan Veronica. Ia sendiri pergi untuk memburu. Namanya saja operasi pemburu, bagaimana mungkin Jensen tidak turun tangan? Faktanya, Jensen adalah pemburu yang sebenarnya. Jensen, hati-hati. Veronica menurunkan jendela dan berteriak pada Jensen dari mobil lain. Tunggu aku di rumah. Jensen melambaikan tangan ke arahnya, lalu meminta sopir untuk bergerak. Mereka langsung mengejar Alastor. Sebenarnya, Jensen bisa menebak tujuan Alastor, terutama berkat masukan dari penatua Jack. Ini karena tentara bayaran asing merapat ke Wild Bull Mountain. Ini juga memastikan bahwa tentara bayaran ini datang demi Alastor Gibson. Ayo! Veronica menyuruh sopir. Yang bisa dilakukannya adalah menjaga keamanan dirinya agar Jensen bisa fokus. Sebenarnya, dia pun baru mengetahui bahwa masalahnya sudah sebesar ini tadi pagi. Seluruh dunia Jianghu heboh dan kacau. Pikirkanlah, keluarga Gibson, penguasa dunia Jianghu, terkurung di ibu kota. Tuan muda tertua keluarga Gibson dikepung di kota Dukon. Cerita ini sepertinya akan terngiang-ngiang di dunia Jianghu hingga ratusan tahun. Tapi dia mengerti Jensen. Ini semua demi melindungi Elena, demi melindungi semua kerabat dan teman. Hanya dengan menunjukkan kekuatan dan seni bela diri yang kuat, lawan tidak berani bergerak dan takut melukai mereka yang tidak bersalah. Iring-iringan mobil masih bergerak dengan tenang. Bam! Bam! Tiba-tiba, peluru penembak Jitu melesat menembus kaca anti peluru, memecahkan kepala pengemudi. Mobil sedang melaju kencang, ditambah dengan gelombang jalan pegunungan, mobil dalam sekejap jatuh ke jurang. Sekiranya terdengar bunyi ledakan, dentuman ledakan membumbung tinggi ke langit. Mobil-mobil di belakang pun terkejut semua. Kaca anti peluru dapat ditembus? Ini senapan sniper tipe berat. Sepertinya adalah senapan sniper Barret? Teriak salah satu seorang sopir melalui Walkie Talkie, dia seorang angkatan bersenjata. Kekuatan senapan sniper Barret, bahkan master dunia Jianghu sekalipun akan pucat membicarakannya. Apalagi beberapa amunisi tungsten atau paduan logam tertentu, satu tembakan bisa membunuh master transcedent. Bam! Bam! Kemudian, sopir mobil lain juga tertembak di kepala. Tambah kecepatan! Teriak sopir yang paling depan. Ia ingin segera melarikan diri dari jangkauan penembak Jitu. Dia paham, meskipun senapan sniper tipe berat sangat kuat, tapi tetap ada keterbatasan jarak. Jika jaraknya melebihi seribu meter, amunisi akan kesulitan untuk menembus kaca anti peluru. Mereka awalnya bergerak dengan kecepatan 120 km per jam. Saat itu, mereka telah menaikkan kecepatan ke 160 km per jam. Melaju dengan kecepatan 160 km per jam di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, bahkan pembalap mobil sekalipun akan kesulitan melakukannya. Tetapi, mereka semua adalah master dunia Jianghu. Matanya tajam dan tangannya gesit, jika dipaksakan mereka pasti bisa melakukannya. Di saat yang sama, benda-benda hitam terlempar ke jalan di depan mereka, diikuti dengan cahaya terang dan asap. Granat kejut dan bom asap! Hati-hati semuanya! Seorang sopir mengingatkan melalui Walkie Talkie. Mereka jelas terlambat. Banyak pengemudi yang dibutakan oleh granat kejut dan tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Beberapa dari mereka sempat membuang pandangan untuk menghindari cahaya, tetapi asap tebal yang mengepul juga menyulitkan mereka melihat jalan. Ditambah lagi laju mereka yang terlalu cepat, satu persatu mobil jatuh ke jurang, mobil rusak dan menewaskan penumpang. Mobil-mobil di belakang mulai melambat. Namun, peluru penembak Jitu kembali berdatangan di saat bersamaan. Awalnya hanya tersisa kurang dari 30 mobil, perlahan tersisa belasan, lalu 8, lalu 5 mobil. Ada juga beberapa mobil yang berhenti dan ada peluru penembak Jitu yang mencabut nyawa mereka di tengah kegelapan. Juga ada sekelompok orang misterius masuk ke area peperangan itu. Orang-orang misterius ini semuanya memiliki kekuatan transceden, seni bela diri yang hebat. Mereka bagaikan malaikat pencabut nyawa. Semuanya turun, hentikan penembak Jitu. Tetua mengeluarkan perintah di mobil alastor. Dia berteriak pada sopir, gunakan senjata berat untuk membuka jalan. Segera tinggalkan area ini. Sopir membuka panel pengaman, di dalamnya ada beberapa tombol merah, ditariknya satu persatu. Di bagian depan Python muncul empat moncong senapan yang memuntahkan api, mobil kemudian bergerak ke depan. Aktifkan peta satelit. Sopir menyalakan peta aktual lagi. Bagaimanapun, asap memenuhi seluruh jalan. Tanpa peta satelit, mereka pasti akan jatuh ke jurang. Dah, dah, dah. Kemudian muncul lagi beberapa moncong senapan di bagian depan mobil. Sejumlah peluru ditembakkan tanpa pandang bulu. Apapun yang ada di depan jalan pasti terkena tembakan yang membabi buta ini. Python ini dibuat khusus sesuai pesanan, sangat kuat dan mematikan. Namun, Alastor yang ada di dalam mobil tidak menunjukkan ekspresi yang lebih baik. Pasukan lima sekte, empat puluh iring-iringan mobil mewah, dan hanya mobilnya yang berhasil keluar. Jebakan yang dibuat Jensen lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Tuan Muda Alastor, ini adalah tim yang sangat terlatih. Mereka sangat memahami senjata api, medan peperangan, dan taktik perang. Selain itu, mereka semua sangat terampil dalam seni bela diri. Kalau mereka ditempatkan secara internasional, tim ini pasti termasuk sepuluh besar tentara bayaran. Ucap tetua di sampingnya dengan serius. Ini adalah Dagon Hall. Alastor berkata dengan suara berat. Ia sudah menyelidiki Jensen. Dia tahu Jensen akan membawa tim yang ganas bersamanya. Intelijen, analisis, pengejaran, dan penjagaannya sangat hebat. Tim semacam ini jika ditempatkan di arena internasional, takkan bisa disewa tanpa miliaran dolar. Yang paling membuatnya kesal adalah tim ini sangat setia pada Jensen. Mereka sama sekali tidak dapat dibeli. Kekuatan keluarga Wilbert dan Jensen telah mengurung keluarga Gibson dan tiga aliansi seni bela diri di ibu kota. Dragon Hall telah menghancurkan orang-orang di sampingku. Berikutnya giliran Jensen turun tangan. Ia memiliki intuisi bahwa pemburu sebenarnya dalam operasi pemburu ini adalah Jensen. Setelah berlalu setengah jam, tetua di sampingnya melihat peta dan berkata dengan senang, Tuan Muda Alastor, sungai Wild Bull Mountain telah muncul di hadapan kita. Kita akan segera tiba di Wild Bull Mountain. Wild Bull Mountain dan perbatasan masih berjarak cukup jauh, jangan senang dulu. Tapi situasinya lebih menguntungkan untukku, karena di sana adalah area hutan purba. Alastor berkata dengan pelan. Apalagi resimen tentara Bayaran Harmoni kegelapan sudah memasuki perbatasan dan sedang menuju ke arah Tuan Muda Alastor, tambah tetua itu. Alastor akhirnya menghela nafas, dia memandang keluar jendela. Dia kembali dengan membawa rasa percaya diri, tapi hasilnya bagaikan anjing hilang yang melarikan diri dari Huasia. Rasa malu yang begitu besarnya tak akan pernah dia lupakan. Ketika dia kembali, dia akan mengejutkan semua orang. Tiba-tiba, pupil matanya terpaku. Dia melihat kilatan cahaya di puncak gunung kecil di depannya, pantulan sinar matahari dari cermin. Dan kenapa ada cermin? Karena itu adalah senapan. Dia melihat dengan saksama, seseorang berdiri di puncak gunung dengan bazoka di satu tangan dan senapan sniper tipe berat di tangan lainnya. Itu adalah Jensen. Di sampingnya berdiri dua orang, menjaganya bak pengawal. Tuan Jensen, Alastor akan memasuki sungai Wild Bull Mountain. Keduanya adalah Panah dan Dion. Jensen menganggu. Ia mengangkat bazoka di tangannya dan menembak ke arah kejauhan. Duar Bazoka melesat. Bersamaan dengan itu, Jensen melemparkan bazoka dan dengan cepat mengangkat senapan sniper di tangannya. Senjata ini panjangnya 1,8 meter seperti tombak kuno dan sangatlah berat. Ini adalah senapan sniper soft. Tidak hanya akurat dan lebih kuat, katanya peluru tetap bisa menembak mati gajah dari jarak 5500 meter. Biasanya, senapan sniper seperti itu harus digunakan dalam posisi berbaring. Tapi Jensen sangatlah kuat, dia bisa menahannya dengan stabil dengan kedua tangan. Bam! Bam! Setelah bazoka menghancurkan python, dia mulai menembak. Cepat, lompat dari mobil! Teriak Alastor yang saat itu berada di python dengan cemas. Tapi segalanya jelas terlambat. Bazoka datang dan menghantam python. Kendaraan anti peluru itu pun meledak dan terlempar ke udara. Meski tidak ada kerusakan fatal, mereka melambat. Yang paling menakutkan adalah ketika mobil itu berada di udara, sebuah peluru penembak Jitu melesat dan menembus kepala pengemudi. Darah menyembur keluar seperti semangka. Kedua orang di dalam mobil terciprat darah dan cairan otak. Dengan keras, python terlempar ke belakang. Keempat roda itu masih berputar liar. Mobil ini benar-benar kuat. Setelah ledakan bazoka, rangka depan dan tengah masih utuh. Di saat bersamaan, Alastor dan tetua itu mendobrak pintu mobil dan bergegas keluar, lalu berguling di tanah mencari tempat bersembunyi. Keduanya sangat berpengalaman. Mereka tahu masih ada penembak Jitu, tidak boleh ada anggota tubuh yang terlihat. Tuan muda Alastor, cepat pergi. Sungai Wild Bull Mountain tinggal di depan mata. Aku akan menghentikannya. Tetua itu berteriak pada Alastor. Ada berbagai luka di tubuh Alastor, tapi tidak fatal. Wajahnya suram dan ketakutan. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi hidup dan mati seperti itu, dan setiap kali dia berhasil keluar hidup-hidup. Kali ini pun sama, dia sangat yakin bahwa dia bisa keluar hidup-hidup. Jika saat itu tiba, dia bagai terlahir kembali dari nirwana. Dalam beberapa kondisi hidup dan mati, kali ini jelas adalah kondisi yang terberat. Karena lawannya adalah Jensen Skat.